Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Di Kabupaten Gunung Kidul daerah Simeo, Yogyakarta juga ada nih seorang anak muda yang mampu memproduksi alat musik drum custom yang produknya sudah banyak dipakai musisi nasional bahkan diimpor ke Eropa. Siapa sosok anak muda inspiratif ini? Kita simak keliputan dari rekan Erwin Hidayat dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Beberapa waktu lalu Presiden Jokowi-Jodo mengkampanyekan penggunaan produk lokal untuk menggantikan produk asing yang banyak masuk ke Indonesia. Nah di Kabupaten Gunung Kidul terdapat satu produsen drum set custom yang diproduksi oleh pemuda Gunung Kidul dan banyak digunakan oleh band-band nasional maupun pesanan dari luar negeri. Dan drum set custom ini banyak diminati karena unik dan dapat dipesan sesuai dengan keinginan oleh musisi tersebut. Seperti apa? Pembuatan drum set custom ini kita lihat bersama. Inilah Ginanjar Agung Sasmito atau yang agrab di Sapa Agung, seorang anak muda asal Gunung Kidul, Yogyakarta yang dikenal sebagai pembuat drum yang karyanya sudah melalang buana hingga ke mancanegara yakni Eropa. Berawal dari hobi bermain musik namun terkendala mahalnya harga drum, sekitar 10 tahun lalu, pria 35 tahun yang juga berprofesi sebagai tenaga kesehatan di RSUD Wonosari ini mencoba membuat drum sendiri. Setelah mempelajari secara otodidak selama satu tahun, drum pertamanya berhasil dibuat. Untuk menyempurnakan produksinya, Agung berkolaborasi dengan sejumlah musisi lokal hingga akhirnya kini drum custom produksinya sudah banyak digunakan oleh drummer dari grup musik nasional bahkan luar negeri. Di rumahnya di Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul yang juga dipungsikan sebagai workshop, setiap hari Agung mengerjakan pesanan drum dari sejumlah pelanggan. Dimantu dua orang pekerja, Agung mampu memproduksi satu set drum custom dalam waktu tujuh hari. Pembuatan drum seluruhnya dikerjakan dengan tangan tanpa bantuan mesin modern atau handmade. Agung bahkan mengkreasikan alat-alat sederhana untuk mempermudah proses produksi. Proses pembuatan drum dimulai dari pemilihan bahan menyesuaikan permintaan pelanggan. Terdapat dua pilihan bahan baku, yakni akrilik, untuk mereka yang menginginkan drum warna tertentu atau menggunakan bahan baku kayu bagi pemesan yang menginginkan corak alami. Setelah pemilihan bahan, bahan dipotong sesuai ukuran, kemudian dilakukan molding atau pencetakan. Pengamplasan dilakukan sebelum akhirnya proses pengecatan dan perakitan. Bukan hanya menjual dalam bentuk satu set alat musik drum, Agung juga melayani pemesanan perbagian alat, mulai bass, snare, tom-tom, simbal, hingga aksesoris lainnya. Semua bahan baku yang ia gunakan hampir seluruhnya produk lokal. Satu set drum custom ia jual mulai 5 juta rupiah, sementara untuk pemesanan perbagian mulai 1 juta rupiah. Bapak tiga anak ini mengaku serbuan produk alat musik impor yang harganya lebih murah tidak membuat pemesanan drum darinya menurun. Meski harga yang ia jual lebih mahal dari produk impor, namun kualitas yang ia tawarkan lebih baik dari produk impor. Bahkan berani bersaing dengan produk sejenis yang sudah memiliki nama besar. Kita UBHC, terus mengisi kesibukan, kita ingin band, terus ingin latihan drum gitu. Akhirnya karena gaya mahal ya kita bikin sendiri. Kalau keunggulannya kita kan bisa sesuai dengan pemawan dari pemusahan atau pembeli, jadi ya memang lain, memang kita ada di pasaran. Agung Beruja tidak akan memproduksi secara massal drum buatannya. Ia tetap akan mempertahankan nilai otentik sebuah alat musik sesuai selera penggunanya sebagai kekuatan brand miliknya. Nah, inilah produksi dari salah satu pembuat atau produsen drum custom dari Kabupaten Gunung Kidul, di mana kualitasnya sudah banyak diakui dan digunakan oleh para musisi baik nasional maupun internasional. Dengan kualitas yang dimiliki, tentunya tidak kalah bersaing dengan produk-produk dari luar negeri maupun merek-merek yang sudah ternama. Dari Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Estiwa, Yogyakarta, Erwin Hidayat, Metro TV. Terima kasih telah menonton!